Kita ke informasi selanjutnya diwakili oleh 8 kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Sandi mengajukan permohonan gugatan pilpres ke Mahkamah Konstitusi malam tadi. Pengajuan permohonan tersebut dilengkapi dengan 51 alat bukti kecurangan. Pada detik-detik terakhir batas waktu pengajuan permohonan pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, tim kuasa hukum Prabowo Sandi yang diketahui oleh Bambang Wijayanto menyampaikan gugatan pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Alasan pengajuan gugatan didasari adanya penemuan kecurangan yang masif dalam pilpres 2019 yang mengakibatkan kerugian suara untuk paslo nomor urut 02. Permohonan gugatan diperkuat dengan membawa 51 alat bukti yang nantinya akan ditambahkan dalam proses pengajuan permohonan. Kami mencoba meromuskan Apa benar terjadi Satu tindakan kecurangan yang bisa dikualifikasi Sebagai terstruktur Sistematik dan masif Kami juga mendorong Mahkamah Konstitusi Bekerja Beyond the law Apa maksudnya Pasal 22E Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Mengatakan Proses pemilihan umum Harus dilakukan Secara luber dan jurdil Inilah pemilu terburuk di Indonesia Yang pernah terjadi Selama Indonesia berdiri Yang paling mengerikan kalau menggunakan standar pemilu 1955 Justru disitu diperlihatkan Bahwa pemilu yang paling demokratis Itu terjadi ketika awal kemerdekaan Sehingga Permohonan ini menjadi penting Bukan karena siapa yang mengajukan Tapi Mahkamah Konstitusi Akan diuji Usai melengkapi persyaratan formal Permohonan gugatan tersebut diterima oleh Panitera MK, Bu Hidin Bu Hidin juga menjelaskan Tahapan-tahapan yang akan dilalui Dalam proses gugatan ini Tim Kuasa Hukum berharap Langkah Konstitusi ini dapat menjadi langkah Untuk mencari keadilan Dari Jakarta Dini Notaviani Deddy Bernadi Ayus Belaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!